Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Dr. Hewan Fajar Sumping Caturasa, PhD, selaku Direktur Kesehatan Hewan, Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada kegiatan ini dikatakan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dan ini merupakan bentuk kerjasama antar negara. Pelatihan ini sangat penting khususnya menunjukkan bahwa kita ikut berkontribusi dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina melalui pelatihan ini yang nanti serta pelatihan ini akan men-share atau membagikan bahwa itulah kawan maupun skill-nya untuk saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Ini juga merupakan bentuk satu kerjasama antar negara di mana disupport oleh pemerintah Jepang melalui Jika, bekerjasama menjadi tiga negara Indonesia, Jepang, dan Palestina. Semoga melalui pelatihan ini nanti dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari saudara-saudara di Palestina untuk bisa mengembangkan khususnya bidang perikanan ini dan pertemakan masa depan. Muhammad Adkar dan Iwam Tahura, TV Tani mengabarkan.